Terima kasih Allah yang baik, Kami berdoa, amin. Kroma 8 ayat 26-30 saya akan membacakannya, kita semua mengikut ini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. So, saudara, sebelum saya memulai dengan jadi kotbah hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri, karena ini adalah kali pertama saya hadir dalam kebaktian minggu, meskipun saya pernah datang di dalam kebaktian Natal Naposo, kalau tidak salah, dua tahun yang lalu. Lalu juga seminar tentang Trinitatis, saya tidak tahu kapan, itu mungkin tahun lalu. Nama saya Lin Syang Takpahan, saya pendeta KBP yang bertugas menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya mengajar bidang studi atau mata kuliah, filsafat, etika, dan juga teologi sosial. Saya mengajar dari tingkat sarjana sampai doktorat. Betul ada beberapa pendeta kita yang juga menjadi teman saya di situ, kalau di dalam kelas jadi mahasiswa, tapi di luar, saya Marlay, pendeta Jom Kristo, dan juga pendeta Singhan juga akan masuk, kalau tidak salah, untuk studi di situ. Istri saya, kenapa saya panggil lain juga pada pendeta Singhan, karena istri saya, Boru Pardede, namun Enang, jadi pas. Dan, Dainang Pagintuhu, Boru Martau. Lalu, Inang Simatua, Boru Nabi Tukulu. Jadi, kami pas, saya ingin orang Boru Sonamalela, tinggal Simangunso. Jadi, saya punya anak, satu, umur 15 bulan, laki-laki, mungkin nanti akan saya jodohkan dengan Boru Simangunso. Apakah di sini ada Simangunso, namun Enang? Ada ya, nanti kita boleh bicara mengenang sesudah ini, untuk mengatur langkah pasti. Kami tinggal di STT Jakarta, di kompleks STT, di jalan proklamasi nomor 27. Jadi, segala macam deklarasi kami sering lihat yang ada di tubuh proklamasi, baik itu dari pihak nomor 1 dan pihak nomor 2. Segala macam deklarasi. Siapa tahu, Mang Inang, mau ikutan deklarasi lalu mampir di tubuh, boleh datang ke rumah kami di dalam kompleks STT. Kami selalu menyediakan makanan dan minuman sampai pukul 4 sore, ya Mang Inang, karena kantin buka sampai pukul 4. Sesudah pukul 4, mohon bawa makanan untuk kami. Kita akan bicara tema hari ini, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Nah, saudara-saudara, Allah mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Pernahkah, saudara-saudara berada dalam situasi jatuh ketimbang tangga, kelingkas mobil, gejek orang? Apakah saudara-saudara pernah seperti itu? Lagi sial, sial, dan sial sekali. Pernahkah, saudara-saudara berada dalam situasi di mana kelihatannya tidak ada harapan lagi? Ada seorang teman saya, waktu saya dulu kuliah di Belanda, jadi saya jadi pendeta juga, disitu ada anggota jumlah saya dan teman saya, orang Batak juga. Istrinya baru melahirkan, masih pasangan muda, istri melahirkan, lalu setelah melahirkan, istrinya menderita akan disebut pospartum kardio-miopati. Jadi ada kelahiran jantung pasca melahirkan. Dan apa yang terjadi adalah fungsi jantungnya tinggal 10%. Fungsi jantung tinggal 10%. Jadi air tidak bisa dikeluarkan dari tubuhnya sehingga tubuhnya tetap muka. Dan dia tidak bisa menggendong anak karena dia jalan kira-kira 20 meter sudah menggendong anaknya. Dan dia tidak bisa mengurus rumahnya karena disana tidak ada opung, tidak ada tulang, tidak ada mangkuru yang ada mereka sendiri. Lalu sudah ini terjadi, mulailah mereka berpikir, apa yang terjadi? Tidak selesai di situ masalahnya, ternyata kemudian karena stres, suaminya juga sakit. Jadi lesa ini sakit juga, pencernaan, karena stres, jadi pencernaannya terganggu. Lalu anaknya alergi, karena ibunya stres, ibunya sakit, bapaknya stres, anaknya ikut alergi. Memerlukan peralatan khusus. Dalam situasi seperti ini, kebetulan gereja sedang memanggil si tua, seperti yang tadi, dengan jauh si tua. Gereja mau memanggil penatua, tapi kalau misalnya penatua itu, ada masalah, ada priode jabatannya. Lalu dalam nama ini, yang muncul adalah nama pelayak saya ini. Saya sebagai pendeta waktu saya bilang, jangan, orang ini masalahnya sudah cukup banyak, jangan kita ajak lagi. Ternyata, Pak Naladu waktu itu mengatakan, janganlah, Pak Pendeta yang menentukan, mereka menerima atau tidak panggilan untuk pelayanan ini, biarlah mereka yang menjawabnya. Kami lama berdebat, saya bilang, aduh ini keluarga sudah berat sekali, pencobaannya. Janganlah kita repotkan lagi dengan pencobaan yang lain. Kita tahu sendiri yang menenang si tua itu seperti apa, kerjanya berat juga. Tapi kemudian kami pergi, dan bertanya ini kira-kira 9 bulan sesudah melahirkan. Kondisi masih sama. Kami pergi, lalu ternyata, mereka, saya tanya, sekeluarga, lalu bilang, nanti kami jawab minggu depan. Lalu saya bolak-balik bilang sama lain-lain, kalau tidak bisa, bilang jangan. Bilang tidak. Tidak ada salahnya pengaturan tidak, ada waktunya nanti bisa melarani lagi. Bolak-balik saya bilang itu. Lalu besoknya saya tepon lagi, saya bilang, kalau tidak bisa, bilang tidak. Minggu depannya saya dikepon, lalu dia berkata seperti ini. Kami sebenarnya sudah janji sama Tuhan Bulu. Kalau Tuhan manggil, kami siap. Jadi semacam dari Indonesia, mereka sudah berjanji waktu menikah. Sehingga sekarang, waktu kami sakit, seperti ini, meskipun kami sakit, kami bersedia jadi penatua, karena Tuhan memanggil. Lalu mereka jadi penatua, layak saya. Saya sendiri yang meneguhkan dia menjadi si tua. Kadanya juga tidak berlangsung baik, karena bapaknya sang perempuan, bapaknya itu saya ini tiba-tiba meninggal di Indonesia. Untung jantungnya juga kuat menerima berita ini. Mereka harus kembali pulang dan segala macam, sehingga sekarang, dia memakai sebuah alat baterai, pemacu jantung, yang kabelnya keluar, sehingga kabelnya itu untuk mengganti baterai. Jadi baterai harus diganti setiap berapa jam sekali. Kalau lupa diganti, jantungnya tidak berdetak lagi. Sambil menunggu, transplantasi. Saudara-saudara, pernah mengalami situasi seperti itu? Jatuh, ketimpa tangga, dilindus mobil, diejek lagi. Tapi saudara-saudara, apa yang mereka lakukan adalah, mereka tidak kehilangan harapan, tapi mereka terus berharap. Pada awalnya, berat sekali. Waktu saya ditanya, layak apa maksud Tuhan? Saya juga tidak tahu maksud Tuhan apa. Nama kena, terus serang. Sekolah setinggi apapun, tidak akan bisa kita jawab, apa maksud Tuhan, yang akan rencananya. Tetapi yang bisa kami katakan adalah, bahwa waktu itu harapan selalu ada. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan, orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi, memang ada saatnya Tuhan itu, memberi kita kesempatan untuk menangis, karena kesulitan yang kami hadapi waktu itu. Soalnya saudara, situasi di Indonesia, sebenarnya banyak sekali, membuat orang, ya bukan banyak lah ya, ada beberapa orang yang sebelah tangan ini, sebenarnya mengalami depresi. Dari 10 tesis yang saya uji, semester lalu, 4 tesis bicara soal depresi. Baik itu kepada pendeta, maupun pada jemaat. Saya belum tahu apakah nanti pendeta singan, akan meneliti depresi pada jemaat, akan weserpong. Moga-moga, saya enggak tahu juga lah ya. Tapi artinya, saudara-saudara, tingkat depresi ini semakin tinggi, karena kesulitan-kesulitan, seperti yang saya ceritakan tadi, datang, sini berganti kepada kita. Apalagi, emang-emang kerja di Jakarta atau di sini ya? Kerjanya. Di Jakarta ya. Berangkat jam berapa? Berangkat kerja. Tadi saya berangkat ke sini jam 5. Kalau emang-emang berangkat ke Jakarta jam berapa? Jam 5 ya. Lalu pulang sampai di sini jam berapa? 9.10. Lalu ketemu keluarga kapan? Sabtu minggu Arisan, Sabtu ada Pesta. Jadi, saudara-saudara, tingkat stres kita, tingkat stres kita, memang sekarang sedang dipak, dicobai. Belakangan ini, anak bunuh diri juga meningkat di Indonesia. Karena depresi. Bahkan anak SD pun sudah ada stres dan bunuh diri. Tapi masalahnya lain, karena nilai. Ini karena itu, saudara-saudara, saya cuma mau bicara bahwa, kadang-kadang di dalam hidup kita ini, ada situasi yang membuat kita, begitu berat, sehingga kita merasa putus asa. Sehingga kita merasa, tidak ada harapan lagi. Sehingga kita merasa, Allah ini menolong orang percaya, atau tidak sih? Kenapa? Apalagi kalau ada orang baik yang meninggal, langsung kita bilang, kenapa orang baik dipanggil duluan Tuhan, yang jahat itu hidup terus? Nah, saudara-saudara, kirma Tuhan hari ini, berbicara soal ini. Kita lihat bahwa, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaah di Roma. Dan surat ini ditulis, Paulus sendiri tidak pernah sampai ke Roma. Paulus menulis surat ini, ketika dia ada di Korintus. Lalu dia menulis surat ini, karena rencananya, Paulus akan pergi ke Spanyol. Jadi dia minta dukungan kepada jemaah di Roma, untuk membiayai-biaya penginjilan. Pada waktu itu, saudara-saudara, jemaah di Roma sudah mulai ditekan. Karena mereka Kristen. Sudah mulai ditekan. Karena pemerintahan Roma pada waktu itu, mulai tidak menyukai agama baru ini. Agama baru orang Kristen. Ngapain orang-orang ini ada, mengajarkan hal-hal, yang sebenarnya banyak berlawanan dengan orang hidup mereka. Misalnya, jangan menyembah raja, yang disembahkannya Tuhan. Jadi mereka mulai bertanya-tanya, sebenarnya orang Kristen ini baik atau tidak. Dan pada waktu itu, ada sekitar 50 ribu orang Yahudi yang tinggal di kota Roma. Paulus menulis surat ini kepada jemaah di Roma, dan mengatakan bahwa, jangan takut, bertahanlah di dalam cobaan kalian, karena Tuhan yang menolong kalian. Saudara-saudara, ini kalau kita baca, pasal 8, Roma 8, ayat 18, dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena memang mereka sudah menderita, orang-orang percaya. Orang-orang percaya menderita. Saudara-saudara. Dan, Paulus berulang kali menguatkan jemaah di Roma, dengan mengatakan, kita semua adalah anak-anak Allah. Di Roma 8, ayat 17, dikatakan di situ. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita adalah anak, dan kita adalah ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita anak Allah, ahli waris. Menderita sekarang, tahan, nanti kemuliaannya luar biasa. Lalu kemudian, Roma 8, ayat 15, sudah dikatakan, tapi kamu telah menerima roh, yang menjadikan kamu anak Allah. Kita anak Allah. Dan Paulus berulang kali mengatakan bahwa kita adalah anak Allah. Dan nanti di ayat 29, kita juga menjadi anak, anak sulungnya adalah Kristus, dan kita menjadi saudara-saudara dari Kristus. Apa ini artinya, saudara-saudara? Ada beberapa hal yang akan menjadi besar hari ini, dan saya akan kembali ke cerita awal tadi, di akhir klubah ini. Yang pertama adalah, bahwa kita memang dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, Allah memilih kita untuk menjadi anaknya. Ini penting sekali dalam teologi Kristen, saudara-saudara. Bukan kita yang memilih Allah, Allah yang memilih kita. Bukan karena kita jago, kita pilih Tuhan, saya memilih Tuhan, saya dia. Bukan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ini sangat penting sekali. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8, dari 29 A. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah. Artinya, ada konsekuensinya, kita wajib menjaga nama baik keluarga kita. Ini buat orang Batak ini sangat mengerti. Dulu katanya, di tahun 1920, ketika orang-orang Batak pertama kali ke Jakarta, saya dulu masih di awang-awang, bapak saya juga belum lahir, katanya cuma tiga hal yang dibawa orang Batak ke Jakarta. Yang pertama, bibel. Yang kedua, uang sedikit kalau ada. Dan yang ketiga adalah, apa mana? Selain bibel dan uang, apa yang dibawa orang Batak ke Jakarta? Kan? Gereja. Gereja. Apa? Apa? Maaf saya tidak dengar. Yang ketiga adalah, tarungbo. Betul enggak? Amang enak. Tarungbo. Bibel, uang, tarungbo. Karena begitu ke sana langsung bilang, pergi dapatkan si ini, ini obungmu. Pergi ke sana, ini tulangmu. Pergi ke sana, ini ambung borongmu. Dan tarungbo kita, itu membawa tuntutan bagi kita. Artinya kita diharapkan untuk bersikap seperti posisi kita di dalam tarungbo itu. Kalau kita anak, ya anaklah kita. Kalau kita bulan-bulan, jadi bulan-bulanlah kita. Kalau kita buru, jadi burulah kita. Dan kita akan datang mendapatkan keluarga kita, karena meskipun kita tidak dekat, maksudnya dalam hubungan keluarga sebenarnya masih jauh, tapi kita menjadi langsung keluarga karena kita sana. kita semua banginan adalah anak angkat Tuhan. Tidak ada anak aslinya, anak aslinya cuma Israel. Jadi semua anak angkat. Tapi anak angkat Tuhan ini, kita sama hatinya punya warisan yang sama. Tapi selain warisan yang sama, kita punya kewajiban yang sama banginan. Kewajiban anak-anak Tuhan sekarang, menjalankan tugas sebagai anak-anak alam. Dan ini sering sekali kita mendapatkan tantangan dari dunia ini. Dari dunia ini, kita sering mendapatkan tantangan. Kita ingin menjadi sama dengan dunia. Kalau anggota keluarga di rumah, pasti ada kerjaan. Mencuci piring, mencuci baju, setrika, nyapu rumah, dan lain sebagainya. Sebagai anggota kerajaan alam, anggota keluarga alam apa kewajiban kita? Menjaga nama baik Allah. Yang menjaga nama baik Allah ini, bahkan ini semakin sulit, karena kita ditekan oleh dunia. Dan kita lebih sering takut kepada orang, lain di luar keluarga kita, keluarga Allah ini, daripada kepada Allah sendiri. Saya kasih contoh hanya. Misalnya, emang inang lagi di lampu merah, lampu merah, berhenti, lalu ada motor lain yang menerobos. Amang inang berhenti apa ikut jalan? Lampu merah, berhenti kan? Tapi ada motor-motor, dia kosong, dia jalan. Polisi gak ada. Amang inang jalan apa berhenti? Kan? Jalan apa berhenti? Jalan masing-masing dengan kejujuran. Tandang-tandang ujian sekolah. Kita tahu mencontek itu salah, tapi kalau ujian nasional, guru-guru pesannya langsung berbega. Saling berbagi lagi. Kapan lagi Anda berbagi kepada teman-teman Anda, berbagilah. Padahal diajarkan jangan mencontek. Kan gitu. Kalau disuruh orang, kalau satu kelas bagi-bagi jawaban, Anda bagi-bagi jawaban. Ikut gak anak-anak. Yang SMA, jenis nasional. Kalau di dalam, di Jakarta disini gak ada jalur Transjakarta ya. Kalau amang inang ke Jakarta, macet gitu ya. Di dalam UGT itu kan suka macet. Ada jalur busway, jalur Transjakarta. Macet. Kalau ada mobil yang melintas di jalur Transjakarta, amang inang ikut masuk kan? Ikut masuk kan? Ikut. Kita tahu salah, tapi kita lakukan. Kenapa? Karena ada orang lain yang ikut. Kan gitu. Sehingga kita menjadi sama dengan dunia. Nah ini sekarang contoh semoga tidak ada yang tersinggung. Teman saya kerja di sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri. Lalu semoga ada perubahan nanti dengan presiden terpilih yang baru. Mas saya kerja sebagai pegawai negeri. Baru-baru kerja dia sering diminta tangga tangan kertas. Lalu dia tidak tahu apa itu. Dia ikut tanda tangan. Kalau dia tanda tangan gajinya tambah. Kalau dia tanda tangan gajinya tambah. Suatu ketika dia tidak tanda tangan. Lalu dia gajinya gak tambah. Berarti ada hubungan antara tanda tangan dan gaji. Akhirnya dia tanya. Tanda tangan apa sih? Lalu temannya bilang oh itu uang perjalanan. Uang perjalanan maksudnya oh iya biasanya mereka bikin seminar. Dia gak ikut pergi tapi ikut tanda tangan uang perjalanan supaya anggaran habis dan mereka semua dapat satu kantor tanda tangan. emang inang ikut tanda tangan gak? Ikut tanda tangan gak? Ikut gak? Kalau gereja kita kurang dana ini lagi pembangunan lalu ada cap ini karena udah lewat saya boleh lalu ada capres tertentu datang kesini lalu bilang saya lunasi gereja kalian ini tapi jangan lupa pilih saya terima gak? Terima gak? Terima gak? Terima gak? Ini udah mulai tergoda ini padahal udah lewat pemilihannya yang mana ya? Itulah itulah dia saudara-saudara bahwa ternyata menjaga nama baik keluarga kita itu sulit sekali sulit sekali jaga nama baik keluarga sayangnya faktahan sulit apalagi jaga nama baik keluarga Tuhan jangan langsung dilihat oh pantaslah orang Kristen ini ngomong mereka yang sering ribut pantaslah orang Kristen ngomong inilah yang sering bikin masalah pantaslah orang Kristen inilah yang ngomong terus di TV2 pengacara dialah terus pengacaranya saudara-saudara menjaga nama baik kerajaan Allah itu adalah tugas kita kalau kita ditekan oleh dunia ini jangan takut karena inilah pesan hari ini karena Allah membawa kebaikan bagi orang yang percaya itu yang dimasukkan oleh Paulus jemani rumah kalian ditekan jangan takut karena Allah akan membawa kebaikan bagi kalian jangan tunduk oleh tekanan dunia jangan tunduk jangan ikut arus yang tidak benar anak muda sekarang kalau dari mudanya sudah diajarkan seperti itu menconteklah kalian bagi-bagilah kalian karena ujian nasional yang terakhir mau jadi apa mereka nanti kalau mencuri dia kita bilang kau belajar mencuri dari siapa dah dulu disuruh bagi-bagi saudara-saudara inilah yang dimaksud dengan revolusi mental sebenarnya ini bukan revolusi mental sudah lama ada di dalam Alkitab ini dan ini yang menjadi contoh bahwa Allah membawa kebaikan bagi orang percaya Roma 8-28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia pada akhirnya saudara-saudara Allah akan memberikan kebaikan sekarang saya akan kembali ke cerita saya yang awal apa jadinya keluarga itu sekarang kejadian itu terjadi tahun 2010 maaf 2011 2011 kembali ke bulanan September sekarang tahun 2014 berarti sudah hampir 3 tahun kejadian tersebut berlalu apa yang terjadi berkat baterai yang dipasang di apa namanya di jantungnya itu lalu ada kabel keluar dari badannya sekarang itu saya itu keadaannya lebih baik dia bahkan sekarang sudah bisa bekerja dia bisa mengkendong anaknya dan dia bisa berjalan kemana-mana sambil menunggu proses donor jantung transplantasi jantung kondisi yang baik kondisi yang baik kondisi yang baik lalu saya itu sekarang dapat kontrak tetap di perusahaan di Belanda dan kalau di Belanda kontrak tetap ini susah sekali pecat artinya untuk beberapa tahun ke depan dan biaya pengobatan mereka ditanggung sepenuhnya oleh asuransi anaknya bertumpu dengan sehat dan cerian karena sekarang mereka bisa menaruh anaknya di sekolah paut kalau di kita pendidikan anak usia dini mereka bisa menaruh anaknya di sana keluarga itu sekarang anda membeli rumah tiga tahun yang lalu tidak akan terpikir amanginlah kalau seperti ini sudah pikirnya kampang saya dipanggil Tuhan tapi lihat sekarang dengan terus melayani Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia saudara-saudara sayangnya tidak semuanya Tuhan kasih dalam waktu sekejap kadang-kadang kita harus menangis dulu saudara-saudara baru kebaikan itu datang kadang-kadang kita bilang kebaikan itu terlambat Tuhan bagi jemaat di Roma mereka harus dikejar kontan-panting keluar sampai tahun tiga ratus kaisarnya memeluk agama Kristen barulah mereka tenang menjadi Kristen tiga ratus tahun 250 tahun mereka dikejar-kejar dan Paulus mengatakan dari awal Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia inilah pesan hari ini saudara-saudara apabila ada dari antara kita yang sedang kesusahan yang sedang merasakan beratnya masalah hidup yang hampir depresi yang mengatakan Tuhan saya ini orang baik opung saya itu orang baik orang tua saya ini orang baik kok begitu nasibnya ingat saudara-saudara tetap berharap mungkin pada saat ini saudara-saudara menangis tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih amin Allah yang baik dalam kehidupan ini kami sering sekali merasakan betapa beratnya hidup ini kadang-kadang kami bertanya sebagai anak-anakmu mengapa engkau biarkan kesusahan ini terjadi di dalam hidup kami tapi melalui firman hari ini kami yakin bahwa melalui roh kudusmu engkau juga memberikan kami kesempatan dan engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia orang-orang yang tidak menerima roh kudusmu mungkin tidak akan mengerti ya Allah namun kami yakin bahwa dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami engkau tetap bekerja dan memikir macam ya Allah kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini sedang berada dalam kesusahan mereka yang berada dalam keputus asaan mereka yang berada dalam ambang batas daya tangan mereka ketika mereka merasa bahwa mereka tidak sanggup lagi meneruskannya Tuhan kami berdoa untuk mereka mampukan kami untuk menjadi saudara bagi mereka untuk menolong mereka menghibur mereka menguatkan mereka jadikanlah kami perpanjangan tanganmu ya Allah karena kami tahu kau setiap orang yang memiliki rohmu engkau sendiri yang akan memimpin roh itu untuk berdoa dan engkau akan mendatangkan kebaikan bagi mereka hajar kami untuk sabar untuk bisa melihat kebaikan apa yang terjadi dalam hidup kami pada saat ini ya Allah kami juga bawa di dalam doa saudara-saudara kami yang berada di dalam bencana mereka menjadi korban perang yang mungkin tidak bisa melihat dimana rencana dimana kebaikan pada saat ini ya Allah kami berdoa untuk keluarga dari korban pesawat kecelakaan pesawat yang terjadi belakangan ini yang ada di beberapa tempat dimana pesawat jatuh dan korban meninggal semua kami berdoa ya Allah agar engkau menemani para keluarga sehingga mereka tak merasakan kasih setia kami berdoa untuk mereka berada dalam daerah perang kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina yang dan juga yang ada di Israel agar engkau berkati mereka ya Allah dan mereka boleh hidup bergampingan dengan damai yang tidak adalah yang korban kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Iraq yang harus diusir karena mereka percaya kepada kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Syria yang menjadi korban perang saudara yang berdoa untuk daerah-daerah konflik lainnya yang terima terima menyertai mereka jalan kiranya engkau memampukan mereka melalui kami sebagai saudara-saudara yang bisa memberikan apa yang kami bisa berikan kepada mereka agar mereka tetap kuat di dalam pencobaan yang sedang mereka alami berkati kami Allah agar kami kuat dan kami selalu mengingat bahwa engkau mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya apapun yang pada saat ini sedang kami alami terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin